Hai baik Selamat datang di channel ipad vlog 88 kali ini saya mau nge-vlog pasang les pelapon di sini ya pasang les pelapon di sini kita mau perlihatkan pasang les Oke buat teman-teman sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like comment and subscribe bagikan juga ke teman-teman yang lain-lainnya ya ya kita lanjut pasang di sini nah ini penampakannya yang mau kita pasang les ya teman-teman Oke untuk lesnya nanti seperti ini ya teman-temannya kita perlihatkan ini kita menggunakan les kayu ya Nah ini yang sudah diulir bentuknya segitiga ya teman-teman ya Oke sebelum kita potong kita cat dulu kita ukur dulu empat sisi ya Oke ini sudah kita ukur empat sisi yang di bagian ini ini 333 cm adalah bagian ini ya teman-teman ya kemudian yang yang 355 cm di bagian ini ya teman-temannya dan bagian ini 284,5 cm kemudian yang di sisi ini 286 cm Oke teman-teman itu ukuran ukuran yang sudah kita ukur tidak sama karena bentuk ini bentuk maksud saya bentuk pelaponnya ini tidak siku ya teman-temannya makanya beda-beda ukurannya maklum tukang abal-abal yang ngerjakan ya teman-temannya Oke kita lanjut pemotongan listnya listnya sudah kita sediakan di luar ini list kayunya dan ini catnya catnya ini warna abu-abu ya teman-temannya untuk merek kita rahasiakan nah ini bentuk listnya kalian sudah kita beli di toko kayu ya teman-temannya kita potong sesuai ukuran nanti listnya akan kitab pasang seperti ini ya namun untuk memasang seperti ini kita perlu eh potongan khusus artinya pemotongannya tidak seperti biasanya ya Oke teknik pemotongan supaya bentuknya seperti di kamar tadi nah disini kita akan perlihatkan cara pemotongannya cara potongnya contohnya seperti ini ya kurang lebih seperti ini ya bentuk pemotongannya ya teman-temannya cara cara pemotongan supaya bisa seperti ini supaya bisa suksiku kita ukur terlebih dahulu lebar lesnya ya lebar lesnya ya untuk lebar dari sini ke sini ya untuk ukurannya itu 3 cm 3 cm sebelahnya 3 cm juga 3 cm seperti ini teman-temannya kemudian cara memotongnya supaya bisa seperti ini bisa sih supaya bisa siku kita ukur dari atas sesuai dengan lebar yang kita ukur tadi deh lebar lesnya ya kita ukur 3 cm tadi ya berarti kita tandain 3 cm ya ya Tanya teman-temannya sebelahnya juga sama seperti di sebelah tadi kita kasih 3 cm kita garis 3 cm kemudian kebetulan kita tidak ada sikup ada busur aja ini maklum tukang jadi jadian ini oke kita garis sampai sudut ujungnya ya supaya tidak pendek nanti balesnya kita garis sama di sebelahnya sama kita ukur juga 3 cm nah kita ukur terlebih dahulu ya kemudian kita lanjut kita lanjut garis dan kita lanjut garis sama seperti di sebelah tadi cara potongnya supaya bisa bentuknya seperti ini nah contohnya seperti ini agak miring bentuknya mirip-mirip seperti di perahu ya kita potongnya seperti motong balok pada umumnya nah contohnya seperti ini kita pasang les ini supaya bisa lesnya bisa rata kita letakkan di bagian bawah seperti ini sehingga les ini merata ya jadi rata ya seperti seperti balok pada umumnya ya Nah kita potong seperti ini dan gergajinya jangan berbentuk miring ya tegak lurus ya kita potong ini teknik tukang jadi-jadian ya kalau ada teknik lain ikutin yang lain juga enggak masalah ikutin yang ini juga masalah ini teknik tukang jadi-jadian oke kita lanjut potong kita potong aja potongan pertama sudah selesai tinggal kita potong sebelah oke potongnya seperti awal tadi sama harus tegak lurus gergajinya jangan sampai miring ya teman-temannya karena kalau miring nanti hasilnya akan beda nah ini lesnya harus rata ya jangan sampai miring bergajinya jangan jangan juga miring harus tegak lurus ya oke kita lanjut potong oke bentuknya sudah sama dengan yang contoh tadi mirip-mirip seperti perahu ujung perahu teman-temannya kita tes dulu apakah siku atau tidak oke ternyata bentuknya pas sesuai yang kita inginkan sudah siku ini sudah pas oke teman-teman itulah cara pemotongan les pelapon bentuk segitiga dengan tiga bagian seperti contoh yang di kamar tadi supaya tidak berkali-kali pemotong dan tidak pendek pemotongannya ya teman-temannya oke teman-teman ini les yang sudah kita cat dan sudah kita pasang nah ini bentuk sudutnya sudah kita maksud nah ini bentuknya sudah kita potong nah seperti itu bentuknya teman-teman ya jadi dia tiga sisi walaupun sama dinding arah ke bawah ya itulah bentuk pemasangannya teman-temannya oke ini sudah kita pasang semua tadi tidak kita perlihatkan cara pemasangannya rasa-rasa itu semua teman-teman mungkin pemula pun masih bisa oke mungkin video saya kali ini cukup sampai disini jangan lupa like comment dan subscribe mohon maaf jika ada kesalahan saya manusia biasa dan saya tukang pemula oke bye 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 selamat menikmati